Pemirsa BMKG memperkirakan pada Senin 7 Maret 2022 ada potensi hujan disertai kilat petir dan angin kencang di beberapa wilayah di Indonesia. BMKG juga telah memantau adanya sirkulasi siklonik di wilayah Indonesia, diantaranya di perairan sebelah barat Aceh. Aceh termasuk wilayah yang ditetapkan berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada hari ini. Senin 7 Maret 2022. Daerah dengan potensi yang sama pada hari ini diantaranya adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau Bengkulu. Di Pulau Jawa, daerah berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada hari ini mencakup Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Tibur. Faktor yang meningkatkan pertumbuhan awan hujannya diantaranya adalah sirkulasi siklonik yang terpantau di Jawa Timur dan konvergensi di pesisir selatan Jawa. Tidak ada yang banyak, yang banyak. mengesir angin kencang Masuk kencang angin kemenan Pemirsa cuaca buruk terjadi sepengah akhir ini di kawasan Jabodetabek MKG menyebut angin kencang ini terjadi akibat pertemuan Kumolonibus di Samudera Hindia dekat Sumatera Untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Feriska Ibanuel BMKG Jakarta Pusat Kristo beberapa hari terakhir ini terjadi hujan dengan angin kencang dengan eskalasi yang lebih tinggi dari biasanya untuk prediksi hari ini bagaimana dari BMKG sendiri baik cikal untuk kondisi cuaca di Jakarta ataupun Jabodetabek hari ini masih akan sama seperti beberapa hari sebelumnya dimana masih akan diwarnai oleh angin kencang dan disetai dengan hujan dengan insensitas ringan dan lebat dengan berbagai macam durasi dan tentu saja BMKG juga menghimbau kepada warga Jabodetabek dan juga sekitarnya untuk lebih waspada karena seperti yang kita ketahui bersama juga dalam cuaca angin kencang yang disetai dengan hujan ringan hingga lebat ini sendiri telah membuat sejumlah pohon-pohon di Jakarta misalnya kemarin ini banyak yang tumbang sehingga warga Jabodetabek dan juga sekitarnya ini juga patut untuk lebih waspada terhadap cuaca ini dan juga BMKG menjelaskan bahwa cuaca angin kencang dan juga hujan dengan berbagai macam intensitas ini sendiri diperkirakan masih akan berlangsung cukup lama yaitu sepanjang bulan Maret hingga April 2022 dimana hal ini tentu saja harus menjadi perhatian juga bagi masyarakat di Jakarta, Jabodetabek untuk lebih waspada dalam aktivitasnya karena cuaca buruk ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga durasi yang cukup lama dimana BMKG juga menambahkan bahwa pola-pola cuaca seperti ini diperkirakan akan terjadi secara umum pada siang dan sore hari dan BMKG juga menambahkan bahwa kondisi seperti ini memang akan cukup sering terjadi ketika periode peralihan terjadi di wilayah Indonesia Cikal Ya, Kristo, lalu apa? kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi ini kan cuaca pasti berubah secara ekstrim hujannya, intensitasnya semakin tinggi ada tidak himbawan dari BMKG misalnya ini berpotensi terjadinya bencana dan ini yang harus ditambah proteksinya dan juga mitigasinya oleh masyarakat yang perlu diketahui Ya, baik Cikal terkait dengan dari BMKG sendiri memang sejauh ini untuk kait dengan cuaca industri masih belum berpotensi untuk menjadikan adanya awalan bagi sebuah peristiwa ataupun bencana alam industri namun BMKG juga menghimbau kepada masyarakat untuk tetap lebih waspada begitu dalam aktivitas terutama di luar ruangan karena memang untuk durasinya ini sendiri dari bulan Maret hingga April 2020 ini masih cukup panjang terlebih ini sendiri masih baru memasuki kita juga masih memasuki bulan Maret di mana ini akan terjadi cukup panjang sehingga BMKG lebih memandangkan kepada himbawan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam aktivitas di luar ruangan serta untuk menjauhi setidaknya tempat-tempat yang berpotensi kalau misalnya terjadi angin kencang atau dan disitai dengan hujan lebat ini sendiri yang berpotensi seperti menjauhi pohon-pohon yang dalam beberapa hari terakhir ini sendiri memang dapat ditemukan kasus-kasus kejadian pohon tubang di sekarang DKI Jakarta dan tentu saja peristiwa angin kencang dan hujan lebat ini sendiri menurut BMKG juga terjadi akibat pertumbuhan awan hujan dan siklonik di wilayah Jabodetabek hingga Jawa Barat dan tentu saja hal ini juga dipicu dengan awan konvektif yaitu seperti awan jenis kumulonimbus yang bergerak dari wilayah Banten mengarah ke Jabodetabek dan juga awan ini juga menimbulkan hembusan angin yang cukup kencang sehingga menyebabkan hujan di wilayah Banten dengan Jabodetabek dengan berbagai macam intensitas dan tentu saja dengan berbagai macam durasi Cikal Terima kasih atas laporan Anda selamat bertugas kembali